Meskipun saat ini PT Pindad sudah menjadi salah satu industri pertahanan unggulan dalam negeri dan menjadi yang terbaik di ASEAN bersaingan dengan Indus Han dari Thailand dan Singapura tentu saja inovasi lapis baja untuk TNI masih jauh dari kata cukup apalagi jika kita lihat ke Kopers Marinir dimana saat ini alut sistem mereka banyak yang impor langsung dari luar negeri bayangkan saja jika urusan lapis baja amfibi ataupun non-amfibi bisa dipenuhi secara masif di dalam negeri maka ini akan menjadi sebuah kemajuan yang sangat signifikan nah belakangan tersiar kabar bahwa saat ini Marinir mulai perlahan akan melakukan upgrade alut sista dengan mengganti alut sista yang sudah sepuh ke alut sista yang masih segar bugar entah itu bekas pakai ataupun baru tentu saja dari sekian banyak negara penyedia alut sista alut sista dari Turki patut diperhitungkan selain memang karena battle proven mereka juga tidak pelit transfer of technology apalagi kerja sama Indonesia Turki terjalin dengan sangat baik dan kedua negara sama-sama loyal dalam mengembangkan sebuah alut sista salah satu yang menjadi prima dona saat ini adalah lapis baja pars kendaraan yang punya konfigurasi 4x4, 6x6, dan 8x8 ini memang mempunyai daya tarik tersendiri selain punya senjata RCWS 12,7mm pars juga mampu menembakkan rudal anti tank secara otomatis yang diintegrasikan di dalam kabin sehingga jika bertemu tank dalam pertempuran ya gak perlu takut ya kan asalkan awak parsnya yang lihat tanknya lebih dulu kalau tanknya yang lihat pars lebih dulu ya auto di hit lah nah kabarnya saat ini pars Turki sedang melobi Malaysia untuk memenuhi kebutuhan angkatan darat Malaysia melansir dari Defense Studies perusahaan FNSS melihat peluang untuk memasuk 88 unit versi 6x6 kendaraan pars dan 136 unit 4x4 ke Malaysia dan tentu saja Malaysia ingin meminta transfer of technology dalam perjanjian ini namun sayangnya lobby yang sudah dilakukan cukup lama ini belum menemui kontrak akhir dengan alasan konfigurasi untuk TDM sendiri masih disesuaikan walhasil nasib pars disana masih setengah digantungkan Malaysia sendiri memilih pars untuk menggantikan kondor 4x4 buatan Jerman dan 4S dan kendaraan lapis baja Sipmas 6x6 buatan Belgia Turki sendiri akan melakukan uji coba dan evaluasi dan jika kita teliti bukan tidak mungkin pars juga dapat menjadi salah satu lapis baja bertot untuk angkatan bersenjata kita entah itu akan dipakai oleh angkatan darat ataupun marinir angkatan laut pars sendiri dikembangkan oleh FNSS untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Turki dalam beberapa kasus dan kesempatan kendaraan lapis baja pars ini sering dikirim oleh Turki untuk latihan bersama dengan negara sahabat menjaga perbatasan dan pengamanan di daerah rawan konflik nah bagaimana menurut kalian tentang kemungkinan ini silahkan komentar kalian di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati